teman-teman aja. Kemudian, teman-teman juga, kalau misalnya ada yang mau bertanya, atau nanti ingin berdiskusi, silakan raise hand, atau silakan tuliskan pertanyaannya di kolom chat. Dan karena kita hari ini akan belajar sesuatu yang baru, please open your mind to new perspectives. Karena mungkin ada beberapa hal yang teman-teman belum ketahui, atau mungkin ada beberapa hal yang belum sempat digali, nanti kita akan sharing-sharing bareng malam hari ini. Begitu. So, this is a respect place, a safe space, and a very respectful place. Jadi, please open your mind. Salam kenal, teman-teman. Hari ini aku akan menjadi host-nya. Aku Ica, Gerasiala Felicia. Dan hari ini aku akan ditemani oleh Pia sebagai co-host. Kita berdua educator di Sicilism. Dan teman-teman, kalau misalnya nanti mau share atau di Instastory, please do tag us at Gerasiala FS dan at Safira Mayla. Jangan lupa, take class Isil juga at Sicilism. Mari kita berbagi informasi malam hari ini. Mari kita panas-panasin sama orang-orang yang nggak bisa ikut kelas, karena kelasnya malam hari ini sold out ternyata, teman-teman. Mungkin ada 2.700 nih. Udah rame banget. Oke. Nah, perkenalkan, teman-teman. Kita at Sicilism. Sekumpulan ciwi-ciwi educator yang fokus kepada comprehensive sexuality education. Dan kita itu fokusnya kepada sexual reproductive health dan juga well-being. Mental well-being. Nah, apa sih sebenarnya fondasi dari Sicilism webinar ini, atau Sicilism as a whole, kita itu bergerak di bidang comprehensive sexuality education yang mempunyai 4 pilar ini. Yang pertama ada healthy relationship, interpersonal violence, me and my body, dan sexual health. Keempat pilar ini, kita dasarkan dari pilar-pilar comprehensive sexuality education, CSE, ada panduannya sesuai dengan arahan United Nations, ada juga sesuai arahan lembaga-lembaga yang bergerak yang punya concern di bidang kesehatan lainnya. Tapi di Sicilism sendiri, kita fokus kepada empat hal ini. Dan ini adalah pihak-pihak lain yang juga eh, kejauhan. Sebentar. Pihak-pihak lain yang juga berperan. Ada psychologist, ada support group, legal aid institution, dan medical specialist. Jadi untuk membangun adanya si comprehensive sexuality education ini, supaya kita bisa paham secara comprehensive, perlu ada empat stakeholders ini. Dan Sicilism itu ada di mana? Kita ada di antara support group dan psychologist. Karena background dari teman-teman Sicilism sendiri kebanyakan dari psikologi, dan juga ada dari ilmu pendidikan. Dan kita berharap teman-teman di sini, kita akan membentuk sebuah komunitas yang very-very supportive. Begitu, seputar tentang landasan dari Sicilism sendiri. Selanjutnya, di kelas ini, kita akan fokus kepada sexual health. karena kita akan bahas tentang HPV, penyakit. Dan ini adalah dasar dari si CSA yang dipakai oleh Sicilism, ada ITGSS, ada Future of Sex Education, NSIS, WHO, UN, dan banyak lainnya, lembaga-lembaga. Begitu. Dan disclaimer dulu teman-teman, kelas hari ini tujuannya bukan untuk menakuti teman-teman, apalagi memberikan stigma buruk tentang HPV. Enggak, kita tidak bertujuan untuk menakuti-nakuti, apalagi memberikan stigma. Kebetulan, saya juga memberikan disclaimer, saya juga bukan dokter. Jadi, ini adalah materi yang juga saya sama-sama baru belajar, baru-baru mengulik. Jadi, kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik tentang penyakit, lebih baik dikonsultasikan kepada dokter yang lebih terpercaya. Begitu, ini cuma disclaimer aja ya teman-teman. Oke, dan yang hari ini kita pelajari itu adalah untuk memahami HPV dan risikonya terhadap kesehatan tubuh. Jadi, kita akan bahas lebih general. Jadi, spesifik itu gimana. Dan target kita pada malam hari ini, goalnya adalah kita akan memahami faktor-faktor apa aja sih yang menyebabkan HPV, dampaknya terhadap kesehatan itu gimana, dan gimana cara pencegahannya. Apalagi untuk kita yang perempuan dan juga laki-laki. Nah, today sejanda kita akan pahami HPV itu dengan tiga pertanyaan. Yaitu what, how, dan juga why. Gimana, apa itu HPV, bagaimana cara transmisinya, dan bagaimana cara pencegahannya. itu adalah agenda besar malam hari ini. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pertanyaan pertama. Apa sih itu HPV? Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah paham, atau ada yang sudah familiar dengan istilah HPV, silahkan tuliskan di kolom chat menurut teman-teman HPV itu apa. Tapi sebelum kita eksplor lebih lanjut, aku mau tanya ini. Teman-teman tahu kutil kan ya? Coba aku melihat dulu. Apakah teman-teman tahu kutil? Apakah teman-teman sadar bahwa kutil itu penyebabnya HPV? Oke. Ada yang serius? Nggak tahu? Nggak tahu kalau itu hah serius? Ada yang tahu juga? Oke. Ya. Jadi, ini adalah jenis-jenis kutil, teman-teman. Ada yang common skin works, kutil umum. Ada yang plantar, ada yang flat, dan ada yang genital. Jadi, kutil itu salah satu penyebabnya, penyebabnya itu adalah virus HPV ini, human papilloma virus. Nah, kita akan melihat-lihat dulu tentang si kutil sebelum akhirnya nanti kita fokus ke genital. Karena hari ini kaitannya dengan kanker cervix, maka nanti sebenarnya materinya akan berat di genital. Tapi kita perlu tahu juga nih, sebenarnya kutil-kutil yang umum itu seperti apa. Dan setelah slide ini, akan ada beberapa foto yang aku ambil dari NHS.uk. Mungkin foto ini akan mengganggu, akan disturbing, tapi ini perlu kita ketahui. Jadi, ini adalah jenis-jenis kutil, teman-teman. Ini umum. Ini ada yang flat. Flat itu, dia bentuknya pipih, letaknya ada di area-area yang datar seperti dahi, di sekitar wajah, leher, di dada, pergelangan tangan, dan juga punggung tangan. Nah, ini adalah kutil-kutil ini itu disebabkan oleh virus HPV. Untuk detail nanti kita bahas di belakang. Dan ini yang common, bentuk umum kutilnya itu tuh biasanya seperti kembang kol. Jadi, kayak ada geruduk-gerudukannya gitu, tapi bisa juga dia mulus. Bulut terus mulus gitu. Ini yang flat dan yang common. Kemudian ada yang namanya pelantar atau veruka. Mungkin teman-teman kenalnya dengan istilah mata ikan. Nah, kadang kita nggak sadar kalau mata ikan ini sebenarnya disebabkan oleh lebih tepatnya pelantar ini ya, disebabkan oleh HPV, virus. Gimana cara ngebedainnya dengan kapalan biasa? Cara bedainnya, kalau kapalan biasa itu cuma tumpukan sel kulit, kemudian dia letaknya ada di titik tumpu tubuh kita, biasanya di telapak kaki, terus di sekitar sini, di jempol, terus di area sini, terus di telapak kaki juga, ditumit. Yang paling banyak terkena beban, menanggung beban tubuh, tapi kalau misalnya si pelantar ini, dia bisa ada di seluruh area kaki. Jadi, nggak hanya di tempat-tempat yang sering menanggung beban. Dan, dia ada bintik hitam, biasanya dibilang bintik kutilnya atau mata ikannya, gitu, tapi sebenarnya itu adalah pembulu darah, pembulu darah yang membeku. Itu adalah pelantar atau veruka. Kemudian, sebelum kita lanjut lagi ke definisinya sebenarnya HPV itu apa, aku mau tanya nih teman-teman. Mitos atau fakta? Silahkan teman-teman jawab ya di kolom chat. Mitos atau fakta? Ini kaitannya ke janital. orang yang berisiko terkena HPV adalah orang yang melakukan casual sex dan berganti pasangan. Menurut teman-teman, mitos atau fakta? Fakta, mitos, fakta, fakta, oke, kebanyakan jawabnya fakta. Mitos. Jadi, jawabannya adalah mitos. Kenapa? karena setidaknya 50% individu yang aktif secara seksual akan terkena HPV paling tidak satu kali dalam hidupnya. Untuk detailnya nanti. Oke, jadi mitos ya. Kemudian, mitos atau fakta? Aku tidak pernah melakukan hubungan seks dengan penetrasi. Maka, aku tidak berisiko terkena HPV. Mitos atau fakta? mitos, 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 mitos. Oke, mitos. Betul, mitos. Karena HPV adalah infeksi menuar seksual yang paling umum terjadi dan disebarkan melalui kontak langsung dengan kulit atau skin to skin. Jadi, walaupun tidak penetrasi, bisa kena HPV. Yang terakhir nih, teman-teman, mitos atau fakta? Aku selalu menggunakan kondom. Maka, aku tidak berisiko terjangkit HPV. Mitos atau fakta? Oke, ini sudah jauh lebih kritis ternyata. Jawabannya mitos. Oke, betul. Jawabannya mitos. Walaupun sudah menggunakan kondom, tidak menjamin akan 100% bebas risiko. Tidak hanya HPV, tapi juga penyakit. Infeksi menular yang lain ataupun kehamilan. Jadi, jika dipakai dengan benar, dapat mengurangi risikonya, tapi tidak menjamin 100%. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, apa sih HPV itu? Jadi, HPV atau Human Papilloma Virus adalah istilah untuk sekelompok virus. virus. Jadi, Human Papilloma Virus itu, dia merupakan infeksi menular, tidak harus seksual, tapi bisa ditularkan secara seksual. Tapi, si HPV ini, dia itu virus yang menyerang sel kulit. Begitu. Dan, Human Papilloma Virus itu terdiri dari 200 lebih tipe. banyak banget tipenya. Dan, ini adalah salah satu IMS yang paling umum. Paling umum. Dan, tidak hanya menyerang orang dewasa, tapi bisa dari anak-anak juga. Jadi, ada 200 lebih tipenya. Kemudian, terdapat 40 di antaranya itu yang menginfeksi area genital. Jadi, walaupun dia terdiri dari 200 jenis tipe, tidak semuanya itu menyerang area genital. Hanya sekitar 40. dan, dari 40 yang menginfeksi genital ini, hanya 14 tipe yang berisiko berpotensi menyebabkan kanker. Jadi, semakin kecil, semakin kecil. Cuma, yang perlu diperhatikan teman-teman adalah si HPV ini itu kan banyak banget jenisnya. Dia ada banyak jenis dan menyerangnya itu spesifik. virus yang menyebabkan kutil pada wajah, itu tidak menyebabkan kutil pada kelamin. Jadi, virus HPV ini dia punya spesifikasinya masing-masing. Dia punya profesionalitasnya masing-masing. Dia lebih sukanya dimana dia lebih suka sendiri-sendiri. lebih profesional dia memang. Dan, hari ini kita akan bahas tentang genital HPV, genital human papilloma virus. berapa literatur lain yang bubaca, 50% laki-laki dan perempuan dapat mengalami genital HPV semasa hidupnya. HPV ini bisa dialami paling tidak satu kali dalam seumur hidupnya. Sebelumnya, apakah suaraku terdengar, teman-teman? Masih terdengar ya? Ini ada yang mencoret-coret, merlaki temgambar. Oke, dari genital HPV ini, HPV genital, ada dua pembagiannya. Ada yang high risk dan ada yang low risk. Jadi, HPV genital itu terbagi dua lagi. Ada yang berisiko tinggi, ada yang berisiko rendah. Untuk HPV yang berisiko rendah, itu tidak berpotensi menyebabkan kanker, teman-teman. Jadi, si HPV yang low risk ini, itu memang biasanya tanpa gejala, contohnya itu kutil yang pada, kalau genital berarti di area kelamin, tapi kalau misalnya tidak di area genital, bisa juga yang kayak tadi di kaki, di tangan, di wajah, itu biasanya tanpa gejala. Dan tidak tidak berbahaya juga. Umumnya, umumnya itu tidak berbahaya. begitu. Penyebarannya itu lewat mana? Kalau misalnya yang tadi di kaki dan tangan, itu biasanya kalau kita bersentuhan langsung dengan orang yang memiliki HPV, memiliki kutil, atau kita menggunakan handuk, misalnya handuk yang sudah terkena dengan si kutilnya itu, terus kita yang pakai, itu bisa. itu kalau misalnya yang low risk. Dan ketika kita bersentuhan dengan orang yang memiliki HPV, itu penyebarannya bukan kayak virus cacar yang kalau kena dalam jangka waktu semalam itu bisa langsung cacar juga besok. Tapi perkembangan si virusnya ini itu membutuhkan waktu, teman-teman. Dia butuh waktu, mungkin kayak dua, dua, tiga bulan, atau bisa juga dalam jangka tahunan. Jadi tidak yang langsung kena, langsung cus, kutilan. Jadi dia membutuhkan waktu untuk berkembang. Itu untuk low risk. Kemudian ada yang high risk. HPV yang high risk itu berpotensi untuk menyebabkan kanker. Kankernya itu yang mana aja, itu bisa kanker pada vulva, pada vagina, penis, mulut, lidah, dan tonsil, atau yang oropharing, area-area di sekitar lidah dan tenggorokan di dalamnya. Begitu. Ini adalah yang high risk. Untuk high risk HPV sendiri, itu seperti yang aku sempat bilang tadi, ada 14. 14 dan dua di antaranya, tipe 16 dan tipe 18, itu yang paling prone untuk menyebabkan kanker. Atau yang paling tinggi kecenderungannya untuk menyebabkan kanker. Terutama kanker cervix. Itu adalah untuk dua jenis genital HPV. Ini pun, teman-teman, mohon maaf banget, tapi aku akan menunjukkan beberapa gambar jenital HPV. Jadi, ini gambarnya akan vulgar, tapi lagi-lagi, ini adalah pengetahuan, ini adalah ilmu. Barangkali teman-teman, di sini juga tidak sadar bahwa yang ada di kulit atau ada di sekitar tubuh itu ternyata terinfeksi oleh HPV. Jadi, kita akan melihat sebenarnya seperti apa sih kutil pada kelamin itu. Yang pertama, ini ada di bawah vagina. Yang ini. Kelihatan kan ya? Kita gambar sec. Bentuknya itu kayak kembang kol kan? Dan dia itu kayak ada geronjolan-geronjolan warna putih atau warna pink. Dan itu tuh bukan satu, tapi ada beberapa. Biasanya itu satu sampai sepuluh geronjolan yang berkumpul gitu. Dan letaknya memang di area-area yang mucus itu apa ya? Berlendir. Dia di bagian kulit yang ada lendirnya. Contohnya di bagian bawah vagina ini. Kemudian, ini ada di dekat kepala penis. Kalau di penis sendiri, itu letaknya kalau nggak di dekat sini, dekat bukaan uretranya, atau di sininya. Bentuknya sama kayak yang di bawah vagina ini. Kumpulan-kumpulan gitu, geronjolan-geronjolan gitu. Dan biasanya, ini itu tidak gatel. Makanya orang kadang nggak ngeh. Ada yang gatel, ada yang nggak. Kalau yang tidak bergejala, itu yang sering membuat orang luput. Apalagi yang low risk tadi ya. Untuk yang low risk HPV tadi, itu banyak yang tidak bergejala. Makanya orang nggak sadar kalau itu tuh infeksi virus. Lanjut. Selain yang warna putih tadi, ini ada yang berwarna lebih gelap. warna-warna dari kutilnya itu tersendiri kadang mengikuti pigment kulit. Jadi kalau misalnya pigment kulitnya semakin gelap, maka si kutilnya pun mengikuti pigment kulitnya. Kenapa? Karena HPV itu kan menyerang si sel kulit. Nah, dia akan bereplikasi sesuai dengan sel yang dia infeksi itu. Tapi nanti itu penjelasannya akan di slide berikutnya. Dan ini ada yang di sekitar anus. begitu teman-teman untuk HPV pada area genital. Oke, aku mau hapus dulu ininya. Oke, lanjut. Sekarang, setelah kita tahu bahwa oh, ternyata kutil kelamin itu gitu. Sekarang, kenapa sih dia itu bisa menginfeksi? Apa yang menyebabkan dia bisa menginfeksi? Sekarang aku ingin ajak teman-teman membayangkan dulu cara kerja virus. Ini cara kerja virus secara umum ya. Sekarang aku ingin mengajak teman-teman untuk membayangkan kalau virus itu adalah penjahat. Dan sel kulit yang diserangnya adalah ini, kangkopi. anggaplah ini rumah tukang fotokopian. Si kang virus dia mau ngerampok dan ngebajak rumahnya si kangkopi. Masuklah dia ke dalam rumahnya si kangkopi ini. Sampai dia di dalam rumahnya kangkopi, dia akan langsung merombak semuanya. Dia akan merombak cara kerjanya, informasi-informasi di dalam rumahnya. jadi seperti yang teman-teman tahu, virus itu menyerang sel. Sel itu terdiri dari DNA. Virus itu akan merubah si DNA-nya ini. Dia akan merombak informasinya. Karena DNA itu kan membawa informasi. Masuklah si virus ini. Masuklah kang virus ke rumahnya kangkopi. Dia ambil semuanya. Dia take over rumahnya. Kemudian dia bereplikasi. Dia memperbanyak diri. Makanya ini hasil kopiannya. ada banyak rumah lagi. Bikin komplek dia. Tapi kompleknya kang virus. Jadi semua informasi yang keluar itu sudah terinfeksi oleh virus. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan tadi sel kulit. Sel kulit yang sehat kemudian terinfeksi oleh virus. Dia sudah menukar informasi-informasi DNA-nya. Sudah dia suruh si virusnya akan nyuruh kulitnya untuk perbanyak diri aku. Akhirnya semakin banyak penyebaran si virusnya itu dalam tubuh. Jadi anggaplah virus itu seperti pencuri yang membajak rumahnya tukang fotokopian. gitu. Nah kalau kita analogikan seperti itu sekarang gimana sih sebenarnya HPV itu ditransmisikan? Seperti yang aku sudah bilang di awal tadi HPV itu ditransmisikan atau diinfeksikan melalui interaksi kulit. Jadi bukan karena cairan atau udara. Jadi dia tidak airborne atau droplet. Beda sama covid. Gitu kan. Nah skin to skin interaction. Terus khususnya karena kita bahasa janital transmisinya itu seperti apa? Yang pertama itu ada dari penetrasi. Bisa anal bisa juga vaginal. Jelas kalau misalnya kayak tadi penisnya itu sudah ada HPV-nya sudah ada kutilnya penetrasi kepada vagina vagina yang masih sehat. Nah si penis yang ada kutil ini sudah mentransmisikan si virusnya ke vagina yang sehat. Jadi si perempuannya ini nanti akan memiliki HPV juga. Jadi kontak kulitnya itu harus dengan kontak kulit yang sudah terinfeksi oleh HPV-nya. Begitu. kemudian ada gesekan. Nggak hanya melalui penetrasi bisa juga kalau misalnya ada gesekan kalau teman-teman petting misalnya penisnya memang tidak masuk ke dalam vagina tapi digesekan ke luar vulvanya itu juga bisa menyebabkan si HPV itu ditransmisikan ke vagina atau sebaliknya vaginanya sudah ada kutil sudah ada HPV-nya. Nah digesekin ke penis atau mungkin digesekin ke vagina lagi akan menyebabkan adanya HPV terinfeksi oleh HPV atau berbagi seks toy seperti yang teman-teman tahu virus itu bisa hidup tanpa inang dalam waktu beberapa saat misalnya sekitar tujuh hari kalau aku tidak salah jadi kalau misalnya teman-teman mempunyai seks toy terus teman-teman mempunyai HPV dan digunakan seks toy-nya itu bareng dengan pasangan pasangan kita juga memiliki risiko untuk terkena HPV dan yang terakhir itu adalah oral sex ini kenapa aku warnain kuning karena kalau dari literatur yang aku baca itu sebenarnya less likely oral sex itu menyebabkan kanker cervix misalnya tapi bisa jadi kanker di sekitar area mulut tapi yang perlu digarisbawahi teman-teman kayak yang aku bilang tadi HPV itu banyak banget jenisnya ada 200 lebih belum tentu bukan belum tentu tapi virus yang menyebabkan kutil pada tangan kutil pada kelamin pada janital itu bukanlah HPV yang menyebabkan kanker gitu jadi virus HPV-nya sendiri dia punya perannya masing-masing nah sekarang ini karena tadi aku bilang transmisinya itu melalui interaksi kulit skin to skin berarti penggunaan gelas minum bareng bersin atau sendok makan itu tidak menjadi pembawa virus apalagi untuk transmisi HPV yang genital gitu ya semoga bisa dipahami ya teman-teman oke kemudian pertanyaannya gimana dengan HPV yang memicu kanker HPV yang memicu kanker itu adalah tipe yang sangat-sangat spesifik kemudian bukan berarti orang yang terinfeksi oleh HPV itu otomatis memiliki kanker enggak tapi virus HPV ini akan memperbesar potensinya untuk terkena kanker dan masa dari dia pertama kali terinfeksi sampai akhirnya mengalami kanker itu butuh waktu hampir 10 tahun bisa belasan tahun jadi bukan yang langsung hari ini terinfeksi oleh high risk HPV langsung kanker besoknya enggak jadi butuh waktu untuk nge-develop cancernya dan ini adalah jenis-jenis trend atau jenis-jenis HPV yang memicu si kanker tersebut terutama yang cervix ini adalah angka-angka angka ini menunjukkan kode strandnya kalau dijelaskan kenapa berupa angka tolong jangan tanyakan kepada saya saya hanya menyampaikan kembali apa yang saya dapatkan tapi dari yang aku baca teman-teman itu tipe strand 16 HPV yang 16 dan yang ke-18 itulah penyebab paling umum yang menyebabkan kanker hampir 70% itu disebabkan oleh HPV yang tipe 16 dan 18 ini kalau HPV yang low risk atau yang menyebabkan kutil biasa pada kelamin itu yang tipe 6 dan tipe 11 nah kemudian apa aja faktor risiko yang semakin memperbesar kemungkinan seseorang itu mendapatkan kanker yang pertama itu tipe HPV apakah dia terinfeksi oleh tipe HPV yang low risk atau yang high risk kalau low risk berarti kemungkinan dia untuk mendapatkan atau terkena kanker itu tidak ada bahkan kecil tapi kalau yang high risk itu semakin besar kemungkinannya bahkan seseorang yang terbukti positif misalnya setelah dia cek ke dokter terbukti positif terinfeksi oleh HPV yang high risk itu bukan berarti dia otomatis langsung fix kena kanker enggak tapi kemungkinan dia terkena kanker yang semakin besar bukan fix kena kanker gitu kemudian selain tipe HPV nya status imun si orang tersebut itu gimana apakah imunitasnya bagus atau mungkin ada co-infections sudah ada infeksi lain yang juga menyerang imunnya seperti yang teman-teman tahu imunitas tubuh kita itu kan yang menjaga kita tetap sehat ibaratnya kayak pasukan perang dalam tubuh kalau misalnya ada virus si pasukan perang ini akan fokus ke virusnya itu dia akan fokus membasmi virusnya kemudian virus-virus yang lain bisa masuk karena imunnya itu fokus ke satu virus doang itu yang menyebabkan kalau misalnya status imunnya rendah kemungkinan untuk terjangkit HPV atau penyakit-penyakit yang lainnya itu semakin tinggi apalagi adanya co-infections infeksi yang paling umum berbarengan dengan si HPV ini atau yang semakin meningkatkan terjadinya HPV itu adalah gonorrhea chlamydia gitu kalau teman-teman ingat lagunya Kak Sisil coba ada yang ingat nanti aku mau tagih ada yang mau nyanyi enggak kemudian ada rokok kenapa rokok juga menjadi salah satu faktor risiko semakin besarnya kemungkinan kanker akibat HPV karena si rokok ini dia menekan sistem kekebalan tubuh jadi dia suppress immunity dari buku yang aku baca The Vagina Bible nya Jane Gunther wanita yang merokok itu semakin besar kemungkinannya untuk terkena kanker cervix jadi tidak hanya karena HPV tapi untuk terkena penyakit lain itu juga semakin tinggi risikonya itu tentang faktor risiko teman-teman sekarang setelah kita tahu faktor risikonya apa terus jenis-jenis kutilnya gimana ada yang low risk ada yang high risk kapan kita harus cek ke dokter dari yang aku kumpulkan kita harus mulai cek ke dokter ketika sudah ada benjolan sorry cekukan saya ketika ada benjolan di area genital ketika sudah mulai ada benjolan sudah bisa dicek karena itu tidak wajar kemudian ketika pasangan itu sudah tahu memiliki kutil kelamin ketika pasangan kita sudah kelihatan oh ternyata dia punya kutil kelamin berarti kita harus cek apalagi kalau kita sudah aktif secara seksual karena kemungkinan kita untuk terinfeksi juga semakin besar kemudian ketika area genital kita sudah mulai gatel atau mengeluarkan darah ini memang gatel dan berdarah ini bukan hanya karena HPV bisa yang lain juga tapi ketika ini sudah terjadi ada benjolan juga lebih baik cek ke dokter kemudian aliran urin berubah arah ini mungkin terkesan aneh aliran urin berubah arah maksudnya gimana tapi kalau tadi teman-teman ingat gambar yang penis itu si HPV itu bisa menyebabkan menyebabkan kutil kan di area di sekitar uretra nah ketika ada tumpukan-tumpukan gerunjulan-gerunjulannya itu aliran urinnya jadi berubah karena kesenggul sama si kutil itu berarti sudah tidak benar sudah harus dipertanyakan kenapa aliran pipisku jadi meleset kenapa kencingku belok gitu kan ya jadi harus diperhatikan ini adalah beberapa checkpoints kapan teman-teman harus mulai cek ke dokter selanjutnya gimana dong kalau misalnya kita terkena HPV atau bagaimana cara mencegah HPV dari yang aku baca teman-teman pencegahan HPV itu baru bisa dilakukan dengan tiga cara ini yang pertama adanya vaksin yang kedua pap smear untuk perempuan dan ada HPV test pap smear sama HPV test ini tuh biasanya berbarengan dilakukannya karena kita bahasnya kanker cervix jadi mungkin ini lebih banyak kaitannya dengan perempuan tapi kalau vaksin HPV sendiri itu bisa dilakukan baik laki-laki maupun perempuan jadi sebenarnya dua-duanya harus vaksin tapi di Indonesia sepertinya belum masuk jadi vaksin wajib ngobrolku dengan temanku yang anak kedokteran nah kapan vaksin HPV itu bisa dilakukan vaksin HPV bisa dilakukan mulai usia 12-26 tahun ini rata-ratanya itu 11-12 tahun baik cewek maupun cowok sebenarnya pada perempuan itu bisa dari umur 9 tahun tapi tergantung tergantung kebijakan di negaranya kemudian tergantung kebijakan dari keputusan dokternya sebelum melakukan vaksin seperti vaksin-vaksin lain biasanya akan ada screening dulu screening oleh dokter apakah individu ini bisa divaksin dengan vaksin si HPV ini karena ada yang menimbulkan alergi biasanya orang yang memiliki alergi terhadap lagi itu tidak disarankan untuk vaksin HPV alasannya kenapa saya juga kurang paham tapi itu tadi yang salah satu tanda-tanda tidak cocok dengan vaksin HPV kemudian kenapa usia 12-26 karena anggapannya ketika dia masih kecil maka individu tersebut itu kan belum aktif secara seksual vaksin HPV ini paling ampuh kepada orang-orang yang sama sekali belum pernah berhubungan seksual apalagi yang penetrasi tapi lebih fokusnya yang belum aktif secara seksual supaya pencegahannya itu lebih pol-polan ibaratnya kalau misalnya sudah pernah aktif secara seksual sudah pernah berhubungan badan kemungkinan dia untuk terinfeksi HPV itu jauh lebih besar makanya usianya itu 12-26 tahun dan pemberian dosisnya itu sekitar 2-3 dosis dalam rentang 1 tahun pada anak-anak itu biasanya 2 dosis kemudian untuk yang dewasa umur 20 tahunan ke atas itu sudah bisa 3 dosis pemberiannya itu bertahap jadi dosis pertama kemudian jeda 3-6 bulan baru dosis kedua kemudian jeda lagi baru pemberian dosis berikutnya dan sebaiknya ketika vaksin HPV itu menggunakan jenis vaksin yang sama kalau bisa di rumah sakit yang sama sekalian atau klinik yang sama sekalian dan harus komplit kalau misalnya disuruh dua dua-duanya harus divaksin kalau tiga berarti ketiga-tiganya harus didapatkan kenapa? kalau vaksinnya tidak lengkap maka dia itu kerjanya kurang efektif itu untuk vaksin HPV kemudian pemberian vaksin HPV pun itu sudah tidak disarankan ketika usianya di atas 27 tahun karena sebentar aku mencari kalau tidak salah itu ketika umur 27 tahun anggapannya adalah individu tersebut sudah lebih aktif secara seksual apalagi yang sudah berusia 30 tahun ke atas jadi efekasi vaksinnya ini semakin menurun kayak akhirnya jadi tidak begitu efektif lagi itu untuk vaksin makanya lebih baik ketika belum berhubungan atau usianya di bawah 26 tahun kemudian ada pap smear pap smear ini dan HPV test itu dimulai ketika usia 21 tahun atau sudah aktif secara seksual dan dari beberapa website dan literatur yang kubaca semuanya mengatakan usianya mulai dari 21 dan dilaksanakannya itu sekitar 1-3 kali setahun kalau usianya sudah di atas 30 5 tahun sekali itu untuk pap smear dan HPV test pap smear itu ngapain pap smear itu mengambil sampel dari cervixnya kemudian dilihat di apa namanya di uji melalui mikroskop di observasi di situ itu untuk pap smear dan HPV test HPV test pun dia menggunakan sampel yang sama dari pap smear biasanya atau diambil lagi makanya disarankan untuk berbarengan itu untuk pencegahannya dan yang paling make sense dan yang paling dasar dari semuanya itu adalah practice safe sex teman-teman jadi gunakanlah kondom atau dental dam ketika melakukan hubungan sex apalagi yang berhubungan dengan oral sex please do wear kondom karena walaupun dia tidak 100% bisa mencegah atau 100% menangkal virus ataupun penyakit lainnya tapi kondom itu adalah alat kontrasepsi yang paling murah dan paling gampang didapatkan dan juga dibandingkan kontrasepsi lain itu paling pol ibaratnya begitu itu untuk practice safe sex so teman-teman what is your concern apakah mulai kepikiran aduh selama ini jangan-jangan aku udah pernah terinfeksi atau jangan-jangan aku yang punya what is your concern marilah kita diskusi teman-teman itu aja materi aku pada malam hari ini ini adalah referensi yang aku pakai karena di kelas yang kemarin teman-teman banyak yang pengen referensinya silahkan di screenshot aku udah para dalam list apa aja yang aku baca untuk sharing malam hari ini aku kasih waktu dulu